Sekarang zaman berbalik, di Quran itu rapi, disini kacau Sampai Ustadz pun lupa dimana letak Subhanakarbanamakalaktadabaktila Di pangkal berhujud Jadi berubah zaman Dulu, hafalan itu yang utama Tulisan itu second Primer itu hafalan Sekarang terbalik Tulisan yang utama Hapalan nomor dua Berubah zaman itu Jadi kalau ditanya orang Mana hadis? Kenapa hadis tidak ditulis? Karena mereka lebih pada hafa Sekarang kalau ada orang yang mengatakan Tidak ada itu hafalan-hapalan itu Tidak percaya saya pada hafalan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa mawawalah Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabi syrah li sadari wa yasir l-amri wa al-raqladatan millisani Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf al-Nawawi berkata Dengan sanatnya Kalau menyebut nama orang Abu Mizyan Abdul Somad Nama kunyahnya dulu Abu Abdillah Abu Hafs Umar Ibn Al-Hattab Abu Bakrini Siddiq Abu Riba'i Nama dia Hanzala Tabanir Rabi Nama dia Hanzala Nama kunyahnya Abu Riba'i Nama bapaknya Rabi Marganya Al-Usaydi Jadi dari nama itu tiga Abu Riba'i Hanzala bin Rabi Al-Usaydi Al-Katib Katib Penulis Kenapa disebut dia Al-Katib Ahadi Kutabi Rasulullah SAW Dia salah satu penulis wahyu Jadi disusunlah lebih kurang 40 orang Kutabul Wahyu Penulis wahyu Kalau wahyu itu pun dipanggil penulis ini Tulis Ditulislah wahyu itu di pelepah korma Di tulang onta Di patu yang agak lebar Berserak Berserak-serak lah Kur'an itu Ada di tulang onta Ada di pelepah korma Tapi di kepala mereka itu Tersusun Failnya Rabi Jadi jangan bayangkan Kur'an itu berserak Oh kalau gitu ada ayat yang hilang Tak ada hilang Karena mereka lebih mengutamakan Apalah Sekarang zaman berbalik Di Kur'an itu Rabi Disini kacau Sampai ustaz pun Lupa Dimana letak Subhanakarbanamakalakalaktaazabaktila Di pangkal berhujud Jadi berubah zaman Dulu Hafalan itu yang utama Tulisan itu Second Primer itu hafalan Sekarang terbalik Tulisan yang utama Hafalan nomor dua Berubah zaman itu Jadi kalau ditanya orang Mana hadis Kenapa hadis tidak ditulis Karena mereka Lebih pada hafa Sekarang kalau ada orang yang mengatakan Gak ada tuh hafalan-hapalan tuh Gak percaya saya pada hafalan Pergilah ke suku talang Talang mamak Talang perigi Talang jerinjing Talang itu artinya kebun Mamak itu Saudara ibu Membeda mamak Seorang medan Maksudnya Maksudnya Emak Kalau mamak Bahasa minang itu Saudara ibu Saudara ibu Aku Mamak Dan Jadi talang mamak Kebun Saudara ibu Berarti talang mamak Suku talang mamak Suku talang mamak Tak menulis Tapi kalau kita jumpa Sama Orang-orang tuanya Itu lancar mereka Bercerita Sebetulnya dari mana Kalian talang mamak Dijawab sama orang tuanya Beraja ke Indra Giri Berindu Kepaga Ruyung Apa maksudnya Beraja ke Indra Giri Ikut kerajaannya Kerajaan Indra Indra Giri Di antara Mufti Indra Giri Itu Itulah dia Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari Mufti Indra Giri Kerajaan Indra Giri Kerajaan Indra Giri Lebih tua Daripada Kerajaan Sia Sri Indra Pura Lebih tua Daripada Kerajaan Riau Lingga Lebih tua Daripada Kerajaan Pelalawan Empat Kerajaan besar Di Riau Riau Lingga Pelalawan Sia Sri Indra Pura Yang paling tua Waktu Kerajaan Indra Giri Beraja ke Indra Giri Berindu Ke Pagar Uyung Jadi kalau begitu Dari mana asal mereka Pagar Uyung Minangkabau Lari ke hutan Kenapa mereka Lari ke hutan Banyak dugaan Ada yang menduga Karena tak mau Masuk Islam Ketika Minangkabau Masuk Islam Mereka lari ke hutan Ada yang menduga Karena perbedaan Politik Bedaan politik Abis pilek Kalah Banyak juga Itu jadi kajian kalian Kajian antropologi Lagi yang mau menulis Tapi yang jelas bahwa Sampai hari ini Orang sakai Orang talang Budayanya adalah Mengha Menghafal Dan sampai detik ini Orang badui Badui Dimana Banten Jauh Barat dulu Banten Sudah pecah Mereka mengharamkan tulisan Tak boleh menulis Badui dalam Badui luar Mereka mengandalkan hafal Jadi kalau di zaman sekarang Masih ada orang mengandalkan hafalan Apalagi di zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Makanya mereka itu disebut dengan Bangsa yang ummi Buta huruf Allah yang mengutus kepada Umat yang buta huruf Seorang Nabi Yang juga Buta huruf Kenapa Nabi tidak bisa menulis Tak bisa membaca Ada hikmahnya Kalau Nabi itu bisa menulis Bisa membaca Orang akan bilang Semua yang ada di Quran itu Berarti dikopinya Dari Bani Israel Karena dia bisa menulis Bisa baca Dia tak bisa tulis Dia tak bisa baca Tapi dia punya tim penulis Nama timnya Di mana kalian belajar agama Di mana kalian belajar agama Kami dulu belajar agama di Kutab Zaman saya Zaman saya Nama itu berubah Tidak lagi namanya Kutab Sekolah Arab Pagi SD Sore sekolah Arab Sekarang berubah menjadi MDA Kenapa sekolah Arab Karena belajar huruf Arab Melayu Tulis Arab Jadi istilah ini sudah ada Sejak dari zaman ini Salah satu penulis Waktu Perang Badar Menang umat Islam Orang Makkah ditawan Miskin, susah Tidak ada duit Kalau Nabi mau kaya Hayo orang Makkah Kalian tebus pakai emas Kulepaskan ini Tapi Nabi tidak begitu Siapa yang bisa mengajarkan Tulis baca Kepada anak Madinah Bebas Itulah gerakan pengentasan Buta Buta Di ayat Quran Banyak sekali cerita tentang Menulis Membaca Menulis Membaca Ayat yang pertama turun Ikrah Membaca Makhluk yang awal-awal Diciptakan Allah Termasuk yang awal Nun Walqalami Wama yasturun Demi pena Dan apa yang ditulis Oleh pena Padahal di zaman itu Menulis adalah Barang haram Menulis Barang yang sangat Mulu Karena alat tulis Belum ada Bagaimana orang dulu Menulis Diletakkan dawat Di dalam Mangkuk Diambil bulu bayam Yang ujungnya Ditajamkan Barang mahal Barang mahal Alat menulis Kertas Kertas datang dari Mesir Ada pohon di tepi Sungai Nil Namanya Pohon Bardi Kupas Pohon Bardi ini Disusun Satu melintang Satu Membujur Ditekan Pake tanah Liat Jadilah Kertas Sekarang jadi Souvenir Kalau pulang dari Mesir Bawa kertas Namanya Papius Kertas Paling tua Di dunia Dari mana Kertas ini datang Dari pokok Kayu Pokok kayu Dimana Pokok kayu Di Riau Dimasukkan Pokok kayu Kedalam Blender Blender Jadi Bubur Kayu kan hitam Macam mana Memutihkannya Dimasukkan Batu kapur Batu kapur Mencuci Kayu yang hitam Tadi Getahnya hilang Putih Macam bubur Ayam Getah Kayu Tadi Menggumpal Macam dodol Diproses Proses 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 Jadi cair Baru dibuang Ke sungai Dengan Bahan-bahan Kimia Tinggal Bubur Tadi Bubur Itu Bahasa Inggrisnya Pult P-U-L-P Kertas Itu namanya Paper Maka disebut Dengan Pult And Paper Kertas Yang paling Bagus Yang paling Halus Yang paling Putih Yang paling Mahal Itu yang dipakai Orang Amerika Dan Eropa Kertas Yang paling Buruk Yang kuning Macam ini Itu dipakai Kertas Yang paling Tak Bagus Dari Ubi Maka Disebut Dengan Kertas Ubi Asal Diletakkan Tinta Disitu Melebar Dia Kemana-mana Kertas Yang Bagus Harus Permukaan Licin Ini Kesat Barang Mahal Kertas Tapi Nabi Sudah Punya Penulis Hebatnya Ajaran Agama Islam Sekarang Banyak Orang Yang Tak Menulis Saya Mulai Menulis Perjalanan Hidup Saya Sejak Kelas 1 SMA 1993 Itulah Awal Saya Menulis Diari Maka Saya Anjurkan Kalian Menulis Setiap Hari Nulis Nulis Apa Status Tak Apa Status Bagus Saya Pun Membuat Setiap Saya Pergi Saya Ceritakan Tanggal Sekian Aku Di Ambon Aku Terbang Ketual Dari Langgur Aku Pergi Berjalan Ke Danar Supaya Apa Kalau Saya Tak Sempat Menulis Nanti Kalau Ada Orang Mau Menulis Biografi Tinggal Dia Cari Di Instagram Saya Kapan Ustaz Ini Tanggal Berapa Dia Menulis Penting Karena Dalam Islam Ajaran Menulis Salah Satu Penulis Itu Adalah Han Zola Dia Berkata Abu Bakrin Abu Bakar Menjumpai Saya Fakala Abu Bakar Berkata Kaif Anta Ya Han Zola Kaif How Anta You Bagaimana Kamu Wahai Han Zola Ini Dalil Boleh Kita Kalau Jumpa Kawan Bagaimana Kamu Sekarang Yang Tanya-tanya Saya Ini Privasi Saya Mau Saya Bahagia Mau Saya Senang Bukan Urusan Kamu Ini Tidak Mengerti Ajaran Islam Yang Datang Saudara Kita Tanya Itu Adalah Ajaran Islam Bagaimana Keadaan Ustadz Sekarang Hal Sehat Mudah-mudahan Kita Sehat Jawab Aja Apalah Susahnya Menjawab Kaif Anta Ya Han Zola Bagaimana Keadaan Engkau Han Zola Ini Juga Dalil Bahwa Sahabat Nabi Itu Selalu Care Peduli Bertanya Keadaan Sekarang Banyak Juga Orang Jumpa Tapi La Salam Walakalam Jumpa Senyum Pun Payah Yang Kan Keluar Duit Senyum Pun Payah Jumpa Cue Tak Ngomong Tahu Kaif Anta Bagaimana Kau Han Zola Kult Kult Kut Aku Kataku Ku Jawab Nafak Han Zola Han Zola Sudah Munafik Bagaimana Kabar Kamu Jumpa Saya Sama Mahasiswa Bagaimana Kabar Kamu Mahasiswa Saya Sudah Munafik Pak Ustaz Han Zola Sudah Munafik Kola Kata Abu Bakar Subhanallah Maha Maha Suci Allah Mata Kulu Apa Cakap Kau Ini Apa Yang Kau Bilang Kenapa Kau Bilang Kau Munafik Jadi Sahabat Nabi Itu Dulu Lebih Banyak Kesini Daripada Kesini Aku Dah Munafik Aku Dah Banyak Dosa Aku Dah Jahat Orang Sekarang Kaw Munafik Kaw Bagaimana Kabar Kau Sekarang Aku Sudah Hijrah Aku Sudah Ngaji Tapi Kalau Kesalahan Kau Setan Kalau Sahabat Dulu Tidak Bagaimana Keadaanmu Aku Munafik Subhanallah Maha Zulia Mata Kul Apa Cakap Kau Ini Apa Kau Katakan Ini Kul Kata Kata Han Zala Nak Kunu Indah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Waktu Kami Di Samping Rasulullah Namanya Halakoh 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 Artinya Lingkaran Nabi Duduk Dikelilingi Sahabat Tak Ada Meja Tak Ada Kursi Nabi Duduk Dikelilingi Sahabat Tak Ada Meja Tak Ada Kursi Tak Ada Mimbar Nabi Kalau Khutbah Besandar Di Batang Pokok Kurma Jadi Mengajar Pakai Kursi Pakai Meja Pakai Mimbar Itu Binah Datanglah Seorang Perempuan Ya Rasulullah Ya Indi Najjar Aku Ada Tukang Kayu Pembantuku Di rumah Tukang Kayu Najjar Najjar Tukang Kayu Jadi Kalau Ada Nama Orang Pak Najjar Tukang Kayu Mohon Maaf Pak Najjar Aku Punya Tukang Kayu Kalau Engkau Mau Ya Rasulullah Boleh Kami Buatkan Membar Kata Nabi Buatkanlah Dibuatkanlah Membar Tiga Tangga Satu Dua Tiga Naik Nabi Jatuh Itulah Awalnya Mengajar Pakai Membar Tak pernah Nabi Mengajar Pakai Kursi Pakai Meja Najjar Duduk Di Bawah Makanya Di Pondok Masih Orang Duduk Di Bawah Baca Kitab Kata Hanzalah Nakunu Indah Rasulullah Waktu kami Sedang Duduk Duduk Bersama Rasulullah Yudhakir Nabil Jannah Nabi Mengingatkan Kami Tentang Surga Kamu Nanti Akan Masuk Surda Luas Langit Dan Nabi Juga Mengingatkan Kami Tentang Neraka Api Yang Menyala Dalam Perut Seperti Air Yang Mendidih Batu Kerikil Diletakkan Di Tapak Kaki Yang Mendidih Otak Di Kepala Nabi Cerita Tentang Surga Nabi Cerita Tentang Neraka Seakan Akan Kami Melihat Neraka Itu Dengan Mata Kepala Ini Dalil Kalau Ceramah Itu Isinya Tentang Surga Kalau Kau Buat Baik Masuk Surga Kalau Kau Buat Surga Lantang Orang Sekarang Jangan Cerita Surga Jangan Cerita Neraka Karena Aku Tidak Mengharap Surga Dan Aku Tidak Takut Pada Neraka Macam Pernah Dia Masuk Neraka Sedang Nabi Ceramah Cerita Surga Neraka Masa Kalau Nabi Cerita Tentang Surga Nabi Cerita Tentang Neraka Kerana Rakyain Seakan Mata Kami Melihat Ini Dalil Bahwa Bisa Jadi Ada Orang Yang Dibukakan Allah Hijau Sehingga Nampaknya Tapi Tidak Dilihat Dengan Mata Macam Menonton TV Lama Dia Hanya Sekelebat Sekilas Keadna Rakyain Seakan Akan Kami Menengok Neraka Di Depan Mataka Kalau Kami Sudah Keluar Dari Majlis Rasulullah Habis Pengajian Kami Pulang Kami Pun Berjumpa Lagi Dengan Isteri Pulang Ke rumah Duduk Sama Isteri Duduk Dengan Anak Anak Sibuk Dengan Urusan Kesibukan Nasina Kassiran Nasina Kami Lupa Kassiran Banyak Daiat Kehidupan Kehidupan Jumpa Isteri Jumpa Anak Jumpa Kehidupan Kehidupan Nasina Kami Pun Lupa Itulah Makna Cakap Dia Hanzolah Sudah Munah Menapik 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 itu artinya apa Menapik lain di bibir Lain di hati Menapik Jumpa Jumpa Isteri Jumpa Anak Dengan Urusan Dunia Lupakan Berarti Saya Sudah Munah Menurut Hanzolah Tengok Bahwa Sahabat Nabi Berfikir Menarik Kesimpulan Sendiri Menarik 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 Munafik Ini Kata Dia Berkata Allah Demi Allah Kami pun Juga Macam Ini Katanya Bukan Kau Aja Begitu Hanzolah Kami Pun Angbakar Senior Hanzolah Junior Kau Mengalami Kami pun Begitu Juga Jadi Kalau Kawan Kita Bercerita Tentang Kekurangan Katakanlah Kami pun Begitu Juga Ini Datang Junior Ngadu Bang Aku Kena Pas Ngaji Sama Ustaz Soman Rasa Di Depan Bicik Mataku Neraka Tapi Kalau Aku Sudah Balik Ke Kampus Kan Jumpa Sama Mahasiswi Aduh Aku Sudah Munafik Rasanya Mestinya Si Abang Ini Bila Aku Pun Gitu Juga Ini Memang Kau Munafik Neraka Jahanah Kata Abu Bakar Akhirnya Makasaya Hanzala Dan Abu Bakar Akhirnya Hanzala Dan Abu Bakar Datang Menjumpai Rasulullah lalu kata nafaqo ya Rasulullah ya Rasulullah sudah munafik maksudnya aku ini dalil boleh ngomong menyebut nama kata Abdul Somad aku Abdul Somad dan kalau kita ngomong menyebut aku itu sombong kesannya aku saya lebih lembut menyebut nama saya nama saya siapa menumpahkan air ini tadi Almi Almi itu maksudnya salmi dia sebut nama dia tak bilang aku melawan saya sebutnya nama nafaqo hanzalah hanzalah sudah munafik ya Rasulullah kata Rasulullah wa ma'adaka ma'apa za' kata tunjuk ka itu ada apa wa ma'adaka what happened aku hanzalah kata hanzalah menjawab ya Rasulullah wahai Rasulullah Rasulullah tapi kalau masuk huruf nida ya berubah jadi ya Rasulullah salamun alik ya Habibullah salah tu pakcik Rasulullah tapi kalau masuk ya ya Rasulullah kenapa baris atas munada mudab Allah mudab ilaih ya Rasulullah hi mudab ilaih ya Rasulullah ya Habibullah ya Waliyah ya Rasulullah nakunu indaka ketika kami di sampingmu tudhakkiruna binar kau ingatkan kami tentang neraka waljannah kau ingatkan kami tentang surga ka'anna ra'yal a'id seakan-akan kami melihat surga neraka itu di biji matakan fa'idha kharajna min indika tapi ketika kami udah keluar dari sisimu keluar kami afasna al-azwaj kami pun berjumpa berinteraksi bergaul dengan istri wal-aulat anak-anak wal-dai'at kehidupan nasina kami lupa kathiran banyak kami banyak lu banyak lupa kami kalau gitu aku udah munafik faqala Rasulullah Rasulullah menjawab apa kata Rasulullah wal-lazi wa demi wa itu artinya yang Pak Ustaz kalau wa biasa hidat tapi kalau setelah wa itu baris bawah demi wa allahu dan Allah wa allahi demi Allah wa al-asru dan masa wa al-asri demi masa wa syamsu dan matahari wa syamsi demi matahari wa syamsi wa du'aha wa al-qamari sumpah wa al-asru sumpah seandainya melaikah melaikah maka datang melaikat bersalaman dengan kamu ini dalil bahwa melaikat bisa bersalaman dengan manusia assalamualaikum assalamualaikum melaikah melaikat bersalaman dengan manusia saya belum jumpa lagi dalilnya inilah dalilnya seandainya kamu macam itu tak berubah berubah imam jalanuddin abdulrahman asuyuti menulis satu kitab namanya tanwirul halak hadis-hadis yang menyatakan bahwa bisa menengok melaikat tapi jangan gara-gara ini balik mengaku jumpa melaikat semua tengok perhatikan tentang hadis-hadis jumpa melaikat waktu datang seorang laki-laki rambutnya sangat hitam bajunya sangat putih bertanya ke nabi lututnya dengan lutut nabi rapat habis itu dia bertanya kepada nabi tentang iman tentang islam tentang ihsan setelah itu dijawab nabi dia pun pergi nabi bertanya kepada Umar Umar tahu kau siapa tadi yang datang Umar tahu apa tak tahu Umar tak tahu kalau itu malaikat tiba-tiba lia edan mengaku tahu malaikat maka jangan cepat mengambil kesimpulan mengaji hadis itu tematik kumpulkan hadis 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 baru kais bukan semudah itu mengaku jumpa malaikat Umar bin Khotok tak tahu kalau itu Jibril setelah dia pergi baru nabi ngasih tahu daka Jibril itu tadi malaikat Jim ini baru merangkat umrah sekali saya waktu di Masjidil Allah nampak saya malaikat bagaimana bentuknya putih rambutnya putih memang banyak jamaah Pakistan India seperti itu kan senang jumpa malaikat tapi bisa tidak mustahil jumpa malaikat mana dalilah nabi mengatakan seandainya kamu bisa terus menerus kamu jaga macam perasaan kamu di samping aku malaikat bersalamat ala furusikum bersalaman malaikat dengan kamu ala furusikum di atas tempat tidur kamu bukan di atas saja ada di atas tempat tidur kamu datang malaikat menyalami kamu wafi turutikum di jalan-jalan kamu datang malaikat walakin walakin bat walakin tubi uti bat tapi ya hanzolah wahya hanzolah sa'ah wa sa'ah apa maksud sa'ah wa sa'ah ada masanya waktu kita sedang dekat dengan pengajian dekat dengan habib dekat dengan ustaz full dia sa'ah ada sa'ah pas balik ke rumah turun setengah jumpa sama kawan di kedai kopi tinggal satu mata lagi diajaknya pula ke bioskop no signal sa'ah wa sa'ah sa'ah wa sa'ah saya menerjemah buku judulnya sa'ah wa sa'ah saya terjemahkan semua ada ada saatnya sa'ah wa sa'ah tiga kali kata sa'ah wa lakin dia hanzallah sa'ah wa sa'ah salah samarratin tiga kali diucapkan nabi sallallahu alaihi wa sallam jadi kalau begitu apalah maksud ucapan nabi ini maksud nabi waktu kau dekat dengan aku seakan-akan nampakmu neraka setelah itu kau pulang ke rumah jumpa bini jumpa anak urusan dunia itu bukan berarti kau munafik memang begitulah manusiawi sa'ah wa sa'ah tapi kalau kau bisa bisa kau jaga perasaan kau ketika dekat aku setelah pulang pun juga tak berubah maka malaikat akan datang bersalaman dengan kamu tapi jangan ini dijadikan dalil nanti anak-anak muda mahasiswa duduk semerharam minum khamar bejudi main game online nanti kawan nanya kau aku mari tengok ngaji sama ustad sa'ah wasa ada masanya ngaji ada masanya mabuk ini pilihannya antara yang halal dengan yang halal bukan yang halal dengan yang harap ngaji habis itu pulang ke rumah jalan sama istri jalan sama anak tapi perasaan itu perasaan ini tak sama macam yang dirasakan waktu ngaji itu bukan berarti munafik nabi cuma mau meringankan luban kita kok bukan berarti munafik jadi kalau kita lihat sahabat itu memberatkan dirinya oh jangan-jangan aku udah munafik ini nabi meringankan zaman sekarang terbalik jamaah meringankan ustad memberatkan aku sebelum ngaji tenang pikiran sejak ngaji sama ustad ini berat kalian berhenti lah pengaji jadi saya walaupun saya ustad saya mendengar pengajian juga di youtube saya dengar oh ustad yang ini nakut-nakut tiang banyak ustad yang ini ringan buatnya ringan assalamualaikum ustad assalamualaikum kami ini anak-anak muda tidur aja hari sabtu hari tidur baring-baring kata dia justru dengan tidur-tiduran itulah kau tak bersinat dengan tidur-tiduran itulah kau tidak main judi lebih baik kau tidur-tiduran yang buat sesuatu itu jadi ringan begitu cara aja jadi ada sesuatu yang meringankan tapi ustad ini pun menakut-nakut ini bukan dia jahat dia mau umat ini takut buat maksiat sedangkan ustad ini mau menganggap mau menjelaskan ke kita bahwa perbuatan kau ini pun tak salah maka jangan ngaji pada satu guru Imam Bukhari 2000 Imam Tobari ini tengoklah liwayat Imam Tobari dalam Tafsir Tobari banyak sekali antum coba hitung guru antum sejak TK sampai S1 berapa orang sebentar ya Pak Ustaz saya hitung TK satu orang cuma SD dua kepala sekolah sama wakilnya pas ngaji satu tinggal guru saya karena kata guru saya itu jangan ngaji sama yang lain karena yang lain itu pelaku binah aku aja yang selamat dari binah disini itu salah sama ratin tiga kali salamun qawlamir rabbir rahim salamun qawlamir rabbir rahim salamun qawlamir rabbir ulang tiga kali sedangkan cakap aja boleh diulang tiga kali kalau penting apalagi apalagi assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh kalau Tuhan ke pasar keramat jangan lupa membeli ragi karena sambutan salam kurang semangat kita ulang sekali lagi sampai tiga kali apanya Ustaz ini salam tiga kali padahal ada hadisnya idha salama salama salatan kalau mengucapkan salam dia salam tiga tiga kali bukan tiga jari itu kampanye ucapkan salam tiga kali salah asan rawahu muslimun hadis ini ada dalam kitab sahih muslim kalau gitu kalau gitu tak ada dalam sahih bukhari tak ada macam mana pak Ustaz bisa ada dalam sahih muslim tak ada dalam sahih bukhari memang begitu ada dalam sahih bukhari ada dalam sahih muslim paling tinggi ada dalam sahih bukhari tak ada dalam sahih muslim nomor dua ada dalam sahih muslim tak ada dalam sahih bukhari nomor tiga tak ada dalam sahih bukhari tak ada dalam sahih muslim tapi cukup syarat bukhari dan muslim nomor empat dimana adanya dalam al-mustadrak disusun oleh Imam Al-Hakim datang Imam Al-Hakim ditemukannya syarat-syarat Imam Bukhari dan Muslim lima sanatnya bersambung rawinya adil rawinya babit tidak ada syaz tidak ada illat ditemukannya hadis yang cukup lima syarat tapi kita ada hadis itu dalam suai Bukhari dan suai Muslim dimasukkannya dalam kitab dia nama kitabnya al-mustad tapi katanya boksat semua hadis sohi ada dalam suai Bukhari kau salah dengar Hai yang betul tuh semua hadis dalam suai Bukhari adalah hadis soh-sohi sampai ke rumah dibaliknya semua hadis soh-sohi ada dalam suai Bukhari bukan begitu macam mana tadi Pak Ustaz semua hadis dalam suai Bukhari itu adalah hadis tapi bukan semua hadis ada dalam suai 7275 hadis hadis ratusan ribu ada dalam kitab Murtok Malik ada dalam kitab Musulah Ahmad ada dalam sunan Aby Dawud ada dalam Musulah Ibn Abi Shaibat hadis usir-usir tapi Imam Bukhari menyusun kitab semuanya soh-sohi setelah dijelaskan hadisnya disebutkannya hadis ini metode Imam Nawawi kata-kata yang sulit itu dijelaskannya contoh kau luhu riba iyun Bikasri roh cara membacanya rohnya baris bawah kalau tak dikasih tahunya orang bingung membacanya rubai rupanya yang betul adalah ribu ada rupanya bisa membacanya atas bawah ada siapa nama kau Tarmizi nama kau Tirmizi nama kau Tirmuzi yang mana yang betul tiga-tiganya betul Tarmizi Tirmizi Tirmuzi tiga-tiga betul itu siapa Pak Basri itu Pak Bisri Albasri Albisri Albusri tiga-tiga betul tapi yang masjur Albas Imam Alhasan Al siapa mengajarkan Ustaz Somad Ustaz Samad orang Makassar Ustaz Samad sampai ke Sumbar Ustaz Samad kan kamu masih amek tadi kan ribai wal-usaydi bisa dibaca orang asidi rupanya yang betul membacanya bi-dhammil hamzah hamzahnya dibaca dhamma usaydi asad singa kalau usaid singa kecil hasan baik husain baik kecil rajul laki-laki rujail rujail laki-laki kecil itu namanya tasghir usaid keturunan singa kecil di dhammil hamzah hamzahnya dibaca dhamma wa fathil sin sinnya dibaca fatah usaid wa ba'daha ya'un mash'u shaddada ianya dibaca tasghir maksura usaid wa qawluhu alfasna kata alfasna dalam hadis ini artinya hafasna bil-ayn wassin al-muhmalatayni tak ada titiknya apa maksud apa maksud ayin tak bertitik kalau bertitik jadi rain sin tak bertitik kalau bertitik jadi shih itu maksud mu'mal mu'mal tak bertitik kalau bertitik mu'ajam ayin artinya alajna la'abna kami bergawuri la'abna bersendagurau bermain-main balik ke rumah bersendagurau dengan istri bermain-main dengan anak lupa kami tak macam waktu duduk ngaji tadi apakah kami ini udah munapik pak ustaz tidak saat-saat ada masanya ngaji ada masanya sendagurau ada masanya jalan-jalan tapi kalau kalian bisa mempertahankan perasaan yang tadi tak berubah-ubah perasaan ini berubah atau tak berubah tadi kalau ada orang mengatakan perasaanku tak berubah sama kau di buaya aduh perasaan tak berubah perasaanku berubah berubah wa zai'at zai'at artinya al-ma'ayish ma'ayish kehidupan habis satu hadis berikutnya hadis 152 sampai jam 6 baru kita jawab sumbuk ini dapat dua hadis alhamdulillah wa'anibni'abbasin dari anak abas anak abas banyak fadal juga anak abas anak abas yang mana kalau antum jumpa dalam kitab hadis ibni abas maksudnya satu abdul dari anak ustaz somat ada sami ada mizyan eh sama tuh pak ustaz ada sami ada mizyan dari yang mana kalau tidak masyur penggunaannya tak boleh karena orang bingung nanti tapi kalau sudah disebut anak abas satu ini yang banyak merewetkan hadis namanya abdullah bin abbas ini bingung umar abdullah bin umar dari abdullah bin abbas radiyallahu anhumah Allah meriduai mereka berdua kok berdua karena abbasnya sahabat nabi juga pakcik nabi itu pak ustaz secara nasab pakcik nabi tapi secara ilmu hadis adalah sahabat aisyah itu adalah sahabat salam pak ustaz aisyah itu istri menurut ilmu hadis sahabat karena sahabat menurut ilmu hadis itu berjumpa dengan nabi beriman dengan nabi mati dalam keadaan itu sahabat hal hal dia berkata baynaman nabi yaktubu ketika nabi khutbah yaktubu khutbah iza huwa birajulin qaimin ada seorang laki-laki berdiri iza tiba-tiba huwa dia birajulin laki-laki qaimin berdiri nabi bertanya tentang dia kenapa dia ini kenapa dia ini berdiri dari tadi kata nabi faq faqalu jawab kenapa dia ini berdiri kata nabi qalu mereka menjawab nama dia yusair nama dia yusair tapi dipanggil abu israel israel itu siapa israel yaakub nama lain dari nabi yaakub adalah isra israel isra artinya hamba il tuhan israel hamba tuhan nama itu bagus bani israel mencomol nama ini bagus kok gitu aku kasih nama anakku israel jangan karena zaman sekarang sedang tak bagus zaman dulu bagus secara mana secara sejarah bagus isra hamba il tuhan israel hamba tuhan bahasa arabnya abduh nama siapa itu nama yaakub bagus tapi diambil oleh orang zionis dijadikannya negara namanya israel israel nazara si abu israel yang namanya yusair bernazar apa nazar dia ayyakuma fisyamsi berdiri di bawah panas terik matahari wala yakuda tidak akan duduk-duduk aku bernazar sejarah kalau lulus nanti dapat ku judul skripsi ini pas pengajian musad somat aku berdiri sampai tergelam matahari kata si arbu israel wala yastazillah tak akan benau di bawah pungkuk kayu tak akan bertenda tak akan berpayung wala yakuda tak akan bercakap berdiri dia wa yasuh dan tak makan tak minum tak makan tak minum tak bercakap tak berpayung berdiri dipanas apa kata nabi apakah kata nabi hebat memang mantap apa kata nabi muruh suruh dia suruh dia suruh dia suruh dia suruh dia bercakap ambik payung duduk puasa sunatnya terus puasa nazarnya teruskan ada yang disuruh ada yang bercakap apa yang disuruh puasa nazarnya tetap tapi perbuatan dia tak mau berpayung kasih dia payung kasih dia tenda perbuatan dia tak mau bercakap silahkan dia bercakap perbuatan dia tak mau duduk silahkan duduk bercampur perbuatan bid'ah dengan perbuatan sunnah berpuasanya sunnah karena nazar menjadi wajib selesaikan puasanya tapi tiga perbuatan tadi bin'ah dola'ala bernaung tak mau pakai atap tak mau bercakap tak mau duduk hilangkan bin'ahnya teruskan suruh saya bernazar nih pak ustad apa nazar kau kalau selesai skripsi saya semester nih mabuk saya dan habis habis mabuk itu saya bersedekah sama kawan-kawan apa sedekahnya mabuk bareng pak ustad tinggalkan yang haram sedekahnya terus oh sedekah apa sedekah dengan yang halal gantilah matah yang manis ini menunjukkan kalau ada orang bernazar nazarnya haram maka tidak wajib dilaksanakan begitu juga wasiat kalau aku mati nanti buatkanlah kain kapan ku kain batik tanamkan di atas kuburku pokok ganja kita siramkan di situ khamar haram tak boleh dilaksanakan datang anaknya melakukan apa yang kami lakukan pak ustad sampaikan ke dia haram tapi dia tak mau berhenti pak ustad panggil BNN dia mau nanam ganja rawahul bukhari hadis ini ada dalam sahih al bukhari bukhari bukan nama orang bukhari artinya orang bukhara siapa dia muhammad bin ismail bin ibrahim bin al muhirah bin bardisbah atuknya yang kelima ini muallab masuk islam asal agamanya manjusi menyembah api jangan merasa berkecil hati karena kita bukan orang arab jangan merasa berkecil hati karena atuk kita muallab jangan merasa berkecil hati karena kita bukan keturunan nabi karena imam bukhari pun bukan orang arab dan bukan keturunan nabi dan bukan asli islam dari atuk 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 jadi tapi namanya sampai hari ini 24 jam non stop satu dunia ini menyebut Bukhari 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 antum dalam kehidupan antum ada tak? coba dalam kehidupan antum hitung berapa orang kawan saudara yang ada nama Bukhari saya rasa setiap kecamatan setiap desa ada nama orang Bukhari di Indonesia dulu Ustadz yang terkenal di Riau ini namanya Ustadz Bukhari Dahlan pernah antum dengan? berarti antum dua kemungkinan pertama tak pernah pengajian kedua hidupnya ketinggalan karena Ustadz Bukhari Dahlan itu waktu saya kuliah di YIN 96 dia udah tua waktu itu mungkin umurnya udah 60-70 kami masih soh baru waktu itu 96 sekarang 2023 27 tahun yang lalu belum lahir lagi Ustadz Bukhari Dahlan lah mengajar mata kuliah public speaking kami masih sohbar kalian kalau ngomong itu harus ditatap orang itu kalau mengucapkan salam itu dari kiri ke kanan berhenti di tengah Assalamualaikum wa rahmatullah mati di tengah wa barakatuh Alhamdulillah 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 hidup ini perjalanan pendek memori orang pendek tak banyak yang diingat hanyalah Amal Sob ada lagi satu Ustadz terkenal juga diri yang ini dulu namanya Ustadz Suleiman Abdullah tinggalnya di Rubai dan sendikwin mukanya orang Aceh mukanya cuma arah bahasa Arabnya lancar tak datang dosen kami dosen dia ngajar tak ada lewat dia dikelaskan tengoknya tak ada dosen alhamdulillah 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 orang laki-laki hamila zaujatahu alhamdulillah membawa istrinya yang sedang hamil tua di tengah jalan istrinya melahirkan mau melahirkan anak mendesak mau melahirkan fahamila ila dokter lalu dia bawa ke depan rumah orang fihi maktub ada tulisan di depan dokter dn dia bawanya lah istrinya ini ke rumah orang yang tulisan ada dn lalu dibilangnya assalamualaikum pak assalamualaikum istri saya mau melahirkan dia buka sama buku-tuan rumah itu mohon maaf saya dokter kayu bukan dokter melahirkan dia mau dokter tapi jurusatnya masalah kayu tidak semua tulisan dr itu bisa menyelesaikan masalah karena masalahnya lain bukan masalah melahirkan jadi banyak dosen-dosen yang luar biasa yang kita ingat orang baik tapi rata-rata yang kita yang saya ingat itu dua yang baik sama yang garang kalau yang dosen setengah-setengah saya ingat ada dosen itu garang garang sikit aja saya mau bisik sama kawan saya dilempar kami masih hidup sekarang garang tak hebat juga aja walaupun hidup jadi antum buatlah baik diingat orang antum karena kalau dikenal orang antum siapa itu orang paling garang tidak ada tidak ada tidak ada dalam buku 37 masalah populer 37 waktu itu saya nulis buku ini umur saya 37 tahun 2024 umur saya sudah 47 10 tahun yang lain disebutkan orang mati diazab selama 7 hari dianjurkan bersedekah untuk mayat kalau ada orang yang bertanya apakah setelah 7 hari itu dia tak lagi disiksa itu 7 hari itu diuji 7 hari pertama dia dikubur itu diuji kalau dia berdosa disiksa kalau dia tidak dia diuji macam orientasi mahasiswa baru jadi mereka dikubur itu ada juga orientasi maka selama proses orientasi itu dianjurkan keluarganya bersedekah maka makanan itu siapa yang meriwayarkan Imam Atok Imam Atok itu siapa? Tabi'in Tabi'in itu siapa? Salaf jadi bersedekah 7 hari 7 malam berkirim doa 7 hari 7 malam itu adalah amalan salaf Bapak ibu hadirin hadirat selama 7 hari 7 malam ini kami di rumah ini bersedekah makanan dan kalian jangan khawatir ini bukan harta warisan almarhum ini memang harta saya apa kalian tak tahu bahwa saya ini anaknya yang paling kaya ha? 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 yang sampaikan begitu supaya orang itu yang takut makan saya tidak mau makan nasi kotak ini kenapa pak? saya mau bawa pulang aja dia tidak marah memang gitu bunyi cakap dia sedekah makanan sedekah yang minum mau buat buat tak mau jangan salahkan orang bagaimana kita menjawabnya pak ustad di uji di uji belum tentu di azab maka saat di uji itu dianjurkan ustad saya mau sedekah makanan nanti di rumah tolong ustad datang ke rumah ya apa acaranya nih bu? anak saya mau ujian sidang skripsi di Jakarta biar dimudahkan Allah biar lembut hati penguji itu jadi saya sedekah makanan di rumah paham? nyambung? baru masuk sungguh saya ingin bertanya tentang pemikiran Imam Al Ghazali tentang tazkiyatun nafs Tazkiyatun nafs tazkiyat mazdarnya tazkiyat zakayuzaki tazkiyat itulah asal dari tazkiyatun nafs karena karena ulama yang fokus tentang tazkiyatun nafs ini ulama tasawuf maka disebut dengan kajian tasawuf jangan ganti ngaji tasawuf ganti ngaji apa kita pak? tazkiyatun nafs itu juga lah isinya itu bodoh tazkiyatun nafs tazkiyatun nafs tazkiyatun nafs Rabbaniyah Apa maknanya Pak Ustaz Latifah dari kata lembut Sesuatu yang lembut Yang halus Yang tak bisa ditengok Ini bukan latifah, ini nampak Sesuatu yang lembut Rabbaniyah dari Allah SWT Pancaran Yang diberikan Allah SWT Tapi dia makhluk Disebut dia nafs Kenapa disebut nafs Karena dialah hakikat diri Nafs artinya diri I want To explain About myself To you Bahasa Arabnya Uridu anu'arifan Nafs Diri saya Diri hakikat diri Maka disebut dengan nafs Kenapa dia disebut dengan Akal Akal Karena dialah alat Yang dipakai Untuk membedakan Mana baik Mana buruk Kenapa dia disebut dengan Kalb Karena sifatnya Bebolak balik Kalb Kalabayu Kalibu Pagi benci Petang sayang Pagi marah Petang suka Kenapa dia disebut dengan Ruh Karena waktu masuknya Ke badan Dan keluarnya Berembus Masuknya Ditiupkan Keluarnya Bertiup Orang mati itu Waktu tarikan Napas Berembus Napas kita ini dua Sekali tarik Sekali Ada masanya nanti Waktu yang tembus Tak menarik lagi dia Habis sembus tuh Antem sekarang Belum bisa menangkap Yang saya cakapkan itu Karena umur masih 20 30 Nanti Setelah 40 Hampir 50 Cobalah kalian Main bola Ada kalahnya Napas tuh Sudah berembus Tak bisa ditarik lagi Itulah yang mati Pas sedang main bola Waktu naik Naik kami ke Jabal Nur Pas umur Naik Saya tanya Yang sebaya-sebaya Cuman rasanya Macam sejengkal Sejengkal Lomok Tidak sampai ke sikit Pendek Napas tuh Terasa Kebanyak orang meninggal Sedang treadmill Sedang marathon Sedang main bola Jangan gara-gara ini Antem tak olahraga Jadi kita Jogging pagi ini Tak usah Mati Disebut dia Lautifah Karena dia sesuatu yang halus Disebut dia Rabbaniyah Karena dia Pemberian dari Allah Subhanahu Dalam teori Filsafat Disebut dengan Emanasi Emanasi Artanya Panca Pancaran Dari Tuhan Masuk ke dalam Badan Tapi jangan Nantung mengaku Tuhan Saya ini adalah Pancaran Dari Tuhan Tuhan tuh Memancar Lalu masuk Ke badan saya Maka Saya pun Tuhan Nah itulah Itulah Akal pokok Pangkal orang Yang tak bisa Membedakan Mana khalik Mana makhluk Akhirnya tak sembahyang Gara-gara Mengkaji Si Anu tuh Kenapa tak sembahyang Karena dia adalah Pancaran Tuhan Kalau pancaran Tuhan Berarti Tuhan Tuhan tak mungkin Menyembah Tuhan Nah ini Sesat Gara-gara inilah Maka sebagian orang Mengharamkan Ngaji Filsafat Menganggap Pancaran Tuhan Serba Tuhan Alam ini Berasal dari Tuhan Semuanya adalah Tuhan Kulihat pokok kayu Aku melihat Tuhan Mabuk Tuhan Sampai akhirnya Mengaku diri Tuhan Dan tak mau Supaya Datang ke UIN Mau berjumpa Sama Ustaz Somat Mau berdebat Ustaz Itu ada orang Mau jumpa Ustaz Dia mengatakan diri Dia Tuhan Tak usah jumpa Kapak kepala Nanti Cari Ustaz-Ustaz Filsafat Yang mau berdebat Sama dia Yang tak pakai ayat Tak pakai hadis Jumpalah sama dosen Filsafat Namanya Doktor Iskandar Arnel Dari McGill Kanada Minta satu Ruang Setelah keluar Baru saya tanya Ustaz Iskandar Saya tanya Jadi Bapak Ngaku Tuhan Iya Saya Tuhan Kenapa Bapak Ngaku Tuhan Karena saya pancaran Dari Tuhan Kalau keluar dari Tuhan Berarti Tuhan Jadi yang keluar dari Tuhan Tuhan Iya Berarti yang keluar dari Bapak pun adalah Tuhan Iya Bapak berak Pagi tadi Iya Berak Bapak Tuhan Bunga Tak bisa diberikan Mana khalik Mana mahmud Iya kan Itulah perlunya Mengkaji sifat 20 Kita ini Hawadis Baharu Sedangkan Allah itu Muhalafatuhu Lil Hawadis Ruh itu Diciptakan Allah Bukan Bagian tubuh Allah Yang berbelah Emang Tuhan Amubah Apa amalan Orang tua Yang ingin Menyekolahkan Anaknya Ke pondok Pesantren Yang pertama Tega Itu amalannya Tega Bepisah sama anak Tega Tidur kasurnya Tipis Tega Anak makan Ikan nasi Letak Tega Letak Anak Celah Celah Ketia Jadi Hantu Anak Ponakan Saya Anak Adik Saya Tak boleh Di rumah Asal taman SD Pondok Asal Libur Duduk Empat mata Sama saya Tahan Kau di Pondok Tahan Apa yang tak Menyenangkan Di situ Ada kawan Membuli Kau Tahan Saya Bawa Kau Dekat Pokok Pisang Kalau ada Membuli Kau Gini Kan Bici Matanya Engkau Diam Kalau Besar Badannya Saya Sipak Batang Pisang Gini Kan Tolurnya Apu Kalau Tak Sanggup Kalau Kau Dikeroyok Ramai Bawa Datang Ayah Dia Kita Pijak Bangkitkan Semangat Dia Jangan Anak Di Pondok Maafkan Semuanya Mati Dia Nasehati Dia Jangan Depan Ayahnya Depan Mak Depan Orang Banyak Kau Nanti Salah Bagus Belajar Itu Kalau Saya Duduk Berdua Bawa Dia Kalau Rajin Rajin Kau Belajar Aku Dulu Empat Tahun Aku Di Mesir Tak Balik Kirim Dene Kalau Baru 6 Bulan Itu Orang Sekarang Cakap Depan Orang Banyak Tak Bisa Ngomong Orang Banyak Bersi Berdua Baik Laki Laki Ponakan Perempuan Kau Berjil Panjang Kau Disitu Napal Kur'an Kau Disitu Belajar Kau Disitu Kau Di rumah Aku Tak Sanggup Mengawal Kau Nanti Kau Sudah Selesai Kau Kau Kuliah Sudah Kuat Kau Nanti Jadi Orang Begitu Pula Kau Buat Ke Anak Anak Kau Nanti Nanti Kan Akan Menjadi Orang Tua Akan Punya Anak Tiga Yang Ingin Orang Tua Beribadah Menjaga Solat Lima Waktu Kirimkan Video Video Saya Video Bu Yahya Video Ustadz Ad Video Ustadz Yahya Waluni Ke Nomor Dia Kalau Takut Tersinggung Pakai Nomor Orang Lain Karena Kalau Antum Bercakap Sakit Aci Dia Semayang Laya Masuk Neraka Walaupun Antum Sarjana Walaupun Antum Kuliah Walaupun Antum Dosen Tapi Di mata Orang Tua Antum Tetaplah Anak Kecil Yang Sedang Lucu Lucu Walaupun Antum Sudah Bebini Sudah Punya Anak Balik Ke Kampung Di Mata Dia Antum Adalah Anak Umur Dua Tahun Yang Sedang Lucu Maka Waktu Antum Bercakap Kasar Jadi Pake Lisan Lidah Siapa Orang Dihormatinya Ada Ulama Ada Lirik Mama Jadi Pandai Suruh Orang Cakap Lirik Mama Tidak Sembayang Lirik Cari Sembayang Apa Hukum Makan Berdiri Sambil Berjalan Bagi Orang Yang Sudah Balik Waktu Saya Mencicip Buah Tin Di Rumah Ustadz Kiai Haji Husnul Amal Di Depan Rumah Ada Buah Tin Di Bekasi Ambil Buah Tin Karena Tak Ada Kursi Makan Saya Berdiri Di Upload Di Comment Makan Berdiri Makan Berdiri Makan Berdiri Saya Tuliskan Hadis Tentang Salaf Makan Berdiri Ada Luayat Salaf Makan Berdiri Makan Berdiri Itu Tidak Haram Tapi Tidak Beradab Saya Kalau Ada Kursi Ada Tempat Duduk Duduk Saya Tidak Ada Tempat Duduk Itu Pengecualian Alhamdulillah Sempat Kita Menjelaskan Yang Terlanjur Mengejek Karena Dia Berhenti Dia Tidak Klarifikasi Intinya Makan Berdiri Itu Kurang Adab Yang Bagusnya Duh Apa Hukumnya Laki-laki Buang Air Kecil Berdiri Kalau Antum Arsitek Buatlah WC Duduk Secara Medis Kalau Jongkok Maka Mangkoknya Keluar Habis Semua Tapi Kalau Berdiri Tak Habis Semua Tisisa Sikit Tisisa Sikit Tisisa Sikit Tisisa Sikit Menggumpal Air Kencing Jadi Batu Menyumbat Saluran Kemih Secara Medis Maka Bagus Jongkok Secara Pikih Kalau Berdiri Teperci Airnya Ke Kaki Ke Celana Menimbulkan Syak Rang Tapi Tidak Sampai Haram Mazat Maliki Makruh Maka Yang Paling Bagus Adalah WC Jongkok Kalau WC Toilet WC Duduk Jangan Antum Berdiri Antum Duduk Macam E Disitu Jangan Pula Antum Jongkok Disitu Pecah Disitu Duduk 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 Jangan Antum Berdiri Kalau Terpaksa Juga Berdiri Kan Tak Teperci Airnya Pak Ustadz Karena Masuk Ke Lombang Itu Iya Tapi Kena Tadi Yang Tak Tumpah Habis Itu Kalau Antum Jongkok Ditekannya Perut Ditekannya Jongkok Kaki Kiri Menekan Perut Kaki Kanan Lurus Minta Tolong Jongkok Jokkok Sini Biar Nampak Kaki Ini Menekan Perut Kakinya Lurus Ke Bapak Kakinya Naik Ke Atas Yang Ini Lurus Ke Bawah Tapi Tidak Kena Lantai Kena Lantai Tak Sampai Ke Bawah Nampak 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 Ini Menekan Lambung Menekan Air Dalam Ya Habis Itu Balik Yang Itu Kesana Habis Dia Keluar Kalau Tidak Kalau Tak Begitu Waktu Berdiri Menetes Dia Balik Apalagi Kalau Kerang Sudah Tak Rapat Sekali Begini Sekali Begini Macam Menggoncang Galor Sekali Begini Sekali Begini Mendehem Batuk Habis Dia Bersih Kalau Tidak Menetes Kalau Tetetes Berarti Najis Makanya Bak pertama Sebelum Bagus Kitab Busolah Adalah Toha Toha Besuci Tahap Kalau Ragu Baka Kain Sarum Makanya Sedara Sudara Sudara Kita Walaupun Mereka Kerjanya Bawa Mobil Truk Bis Asal Berhenti Di Masjid Keluar Dari Truk Saya Tengok Masuk Ke Thailand Gulung Celana Sarum Sarum Suci Bersih Ketika Khutbah Jumat Khutib Membaca Doa Apakah Khutib Mengangkat Tangan Khutib Yang Mengangkat Tangan Berdasarkan Hadis Nabi Nabi Mengangkat Arisna 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 Sahabat Nabi Yang Di Bawah Menengok Sampai Kami Nampak Putih Ketia Nabi Jadi Jubah Nabi Itu Lengannya Besar Pernah Tengok Jubah Yang Lengannya Besar Waktu Diangkat Ke Atas Nabi Itu Saking Putih Ketia Putih Orang Sekarang Muka Putih Leher Hitam Rupanya Salah Skincare Nabi Itu Ketia Putih Saking Putih Orang Yang Tidak Mau Mengangkat Tangan Waktu Khutbah Kata Dia Hadis Itu Hanya Khusus Untuk Istis Di luar Istis Kod Tidak Jelas Yang Tangan Mengangkat Kata dia Hadis Khusus Istis Kod Yang Mengangkat Berdalil Dengan Hadis Apakah Jamaah Mengaminkan Dengan Suara Keras Ihtilap Sebagian Dengan Suara Keras Sebagian Dengan Sir Jadi Kalau ada Di sebelah Mengaminkan Suara Keras Pendapat Ulama Sebagian Tidak Mengaminkan Sir Pendapat Ulama Yang Tidur Tidak Tidak Pendapat Pendapat Dia sendiri Tidak Allah Mansur Ikhwanan Al Mujahidin Afi Falastin Akhir Pendapat Ulama Pendapat Ulama Yang Membayar Zakat Fitra Pakai Beras Pendapat Ulama Yang Membayar Zakat Fitra Pakai Duit Pendapat Ulama Jangan Pindahkan Yang Duit Karena Pakai Beras Juga Mana Pernah Nabi Bayar Zakat Pakai Beras Tidak Pernah Nabi Makan Nasi Sekalipun Nabi Tidak Pernah Pakai Nasi Nasi Itu Datang Dari Asia Tenggara Setelah Muncul Kapal Laut Pergi Orang Kesana Membawa Beras Barulah Makan Nasi Nabi Makanannya Gando Kurma Susu Kambing Yang Dijemur Dikeringkan Mentega Sama Anggur Kecil Yang Dijemur Kering Zabib Namanya Kita Menyebutnya Kismis Itu Makanan Pokok Orang Mana Dia makan Nasi Nabi Tak Makan Nasi Nabi Tak Makan Gula Minumannya Susu Madu Nabi Tak Minum Kopi Nabi Tak Minum Teh Makan Dia Sehat Nabi Meninggal Kena Diabetes Nabi Tidak Menyampaikan Tau Siah Kanan Jantung Koroner Tidak 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 Batal Akad Jual Beli Tinggalkan Sesuatu Yang Meragukan Kepada Sesuatu Yang Tak Meragukan Jangan Sampai Kita Masuk Kedalam Subhat Siapa Yang Menjaga Dirinya Dari Subhat Dia Menjaga Dirinya Menjaga Agamanya Jangan Kotori Diri Dengan Duit Haram Siapa Yang Menjaga Dirinya Dari Yang Haram Dari Yang Subhat Dari Yang Abu Abu Dari Yang Tak Jelas Dari Yang Meragukan Allah Ganti Lebih Baik Lebih Banyak Daripada Itu Percaya Tak Percaya Saya Percaya Kenapa Ustaz Percaya Nanti Antum Setelah Antum Mengamalkannya Insyaallah Antum Merasakannya Antum Lebih Percaya Ajaran Agama Ini Bukan Teori Tapi Untuk Diamalkan Setelah Diamalkan Baru Merasakan Setelah Merasakan Baru Mencintai Setelah Mencintai Baru Memperjuang Kalau Kamu Tidak Memperjuangkan Berarti Tidak Mencintai Kau Tak Jadi Sama Dia Yang Dulu Kau Bantu Pendaftarannya Cinta Tak Mesti Memiliki Berarti Kau Tak Mencintai Karena Tak Kau Perjuangkan Kalau Kau Perjuangkan Kalau Kau Cintai Sampai Tetes Darah Penghabisan Walaupun Saingan Saya Pakai Mobil Saya Pakai Motor Cup 70 Tapi Semangat Baik Kesubuhan Ini Pak Itu Berawal dari Mengamalkan Sudah Mengamalkan Merasakan Setelah Merasakan Mencintai Antum Merasakan Bersedekah Antum Merasakan Nikmat Yang Berbagi Antum Merasakan Nikmat Akhirnya Antum Akan Mencintai Kalau Antum Sudah Mencintai Agama Ini Antum Akan Memperjuangkannya Dan Antum Ingin Orang Lain Merasakan Perasaan Yang Sang Itulah Beragama Bukan Sekedar Ngaji Amal Semuanya Tentang Salat Malam Tentang Baca Quran Tentang Bersedekah Tentang Beruhuah Tentang Masuk Akal Panggillah Pakar-pakar Psikologi Psikiater Psikolog Pakar-pakar Motivator Apakah Masuk Akal Anak Muda Datang Dari Rumbai Sana Datang Dari Mana-mana Sana Datang Kerimbo Panjang Hanya Untuk Mengkajir Yang Soalnya Tentang Logis Tentang Masuk Akal Minyaknya Habis Dingin Dikejar Begal Bukan Ada Anak Gadis Yang Ikut Pengajian Ya Wah Oma Semua Bukan Ada Dijanjikan Sarapan Pagi Sayur Ada Mantah Itu Entah Cukup Entah Tidak Datang Kemal Bukan Mewah Masjidnya Atap Benda Gini Mau Datang Kemarin Subuh Subuh Melawan Kantuk Melawan Tidur Itu Artinya Apa Dia Mulai Mengamalkan Kalau Sudah Dia Merasakan Sakit Sakit Belajar Ini Lama-lama Dia Mencintai Karena Dia Perjuangkan Setelah Itu Dia Akan Memperjuangkannya Habis Itu Nanti Dia Menceritakannya Dan Dia Ingin Orang Lain Merasakan Yang Dia Rasakan Mudah-mudahan Adik-adik Istiqomah Assalamualaikum Amin Yang Sakit-sakit Angkat Penyakit Yang Sudah Meninggal Dunia Rahmati Curahkan Kasih Sayang Masukkan Kami Kesurga Bersama Orang-orang Baik Tanamkan Istiqomah Dalam Hatikan Allah Mansur Ikhwan Al-Mujahidina Fi Palestine Talam Saudara Kami Di Palestina Ya Allah Rabbana Atina Fid Dunia Sanah Fila Akhulat Sanah Waqina Azab An-Nar Assalamualaikum Sayyidina Muhammad Wa'ala Al-Adi Sohbi Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Takabbali Allah Al-Mingkuh Takabbali